Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal-soal sosiologi di Student Center bersama dengan Kak Selita. Nah, di video kali ini Kak Selita bakalan membahas soal-soal SIMACWI tahun 2018 dari nomor 46 sampai dengan 60 di materi sosiologi. Langsung aja kita bahas ya. Di nomor 46 soal pertama ada soal seperti ini. Berkembangnya teknologi internet, ini punya implikasi terhadap semakin terbuka dan mudahnya akses individu untuk saling berhubungan lintas negara. Penggunaan chatting, blogging, Facebook telah mengurangi atau memudarkan batasan teritorial atau geografi. Gejala ini disebut sebagai apa? Nah, kalau teman-teman amati soal ini, ini soal yang tergolong ke dalam kategori mudah ya teman-teman. Yang perlu digarisbawahi adalah adanya perkembangan teknologi internet yang memiliki dampak semakin terbuka dan mudahnya akses individu untuk bisa saling berkomunikasi baik menggunakan penggunaan chatting, blogging, dan Facebook. Nah, ini merupakan salah satu dampak positif dari adanya globalisasi. Sehingga gejala yang disebutkan pada soal ini disebut sebagai globalisasi. Jadi jawabannya adalah A. Udah ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, berikutnya soal 47. Pada pendekatan interaksionisme simbolik, simbol-simbol yang dipertukarkan dalam proses interaksi diterima dan dipahami setiap individu melalui proses apa? Nah, konsep pertama yang harus teman-teman pahami itu tentu terkait pendekatan interaksionisme simbolik ini dulu. Nah, pendekatan ini dikemukakan oleh George Herbert Mead. Jadi menurut Mead, interaksi yang dilakukan manusia itu yang menggunakan simbol atau tanda itu punya makna. Pokok pikiran dan interaksionisme simbolik itu antara lain, menurut Mead, manusia itu bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna. Nah, makna yang dimiliki berasal dari interaksi sosial antar individu. Kemudian makna diubah melalui proses penafsiran. Ada proses penafsiran di dalamnya yang digunakan individu dalam menghadapi sesuatu yang mereka temui. Dengan demikian, simbol-simbol yang dipertukarkan dalam proses interaksi diterima dan dipahami individu itu lewat proses penafsiran. Atau contohnya seperti ini. Ketika teman-teman melihat di jalan, ketika jalan lewat, ada janur melongkung. Nah, di situ ada proses penafsiran. Teman-teman menafsirkan atas apa yang teman-teman lihat dari simbol janur itu. Oh, teman-teman tahu bahwa ada pasangan yang sedang menjalani proses pernikahan. Jadi jawabannya untuk nomor 47 ini tentunya melalui proses penafsiran atau A. Bisa dipahami ya? Soal nomor 48, para pekerja industri konveksi garmen sibuk bekerja sesuai dengan tugasnya. Misal, bagian pemotongan hanya sibuk memotong kain tanpa tahu proses produksi berikutnya. Nah, pertanyaannya proses ini menyebabkan pekerja industri mengalami apa? Oke, kita bahas ya teman-teman. Ada sebuah konsep menurut Karl Marx, di mana Karl Marx ini membagi kelas sosial itu berdasarkan alat produksinya. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kaum proletar atau kaum buruh. Kaum proletar atau kaum buruh ini adalah orang yang tidak punya alat produksi atau tidak punya modal. Atau bisa disebut pekerjanya. Dan yang kedua adalah kelas borjuis. Di mana kelas borjuis ini merekalah yang memiliki alat produksi atau punya modal atau bisa disebut bosnya. Nah, kaum proletar ini bekerja di bawah kaum borjuis. Yang menyebabkan mereka memiliki sebuah hubungan pekerjaan yang menyebabkan kaum proletar atau si kaum buruh ini mengalami yang namanya alienasi atau keterasingan. Dalam kapitalisme. Nah, alienasi atau keterasingan di dalam produksi industrial yang muncul di bawah kapitalisme ini. Di mana para buruh ini kehilangan kontrol atas hidup mereka. Jadi di bawah kapitalisme, pekerja itu terasing dari tindakan produksi itu sendiri. Sehingga pekerjaan tersebut menjadi aktivitas yang tidak bermakna. Dan tentu di dalamnya tidak terdapat kepuasan. Jadi sih para pekerja industri konveksi yang hanya tahu tugasnya yaitu memotong kain dan tidak mengetahui proses produksi menunjukkan bahwa pekerja tersebut mengalami yang namanya keterasingan atau alienasi dengan tindakan produksi yang ia lakukan sendiri. Jadi, dengan demikian pekerja industri itu mengalami alienasi. Kenapa? Karena tidak mengetahui proses produksi pada tahapan selanjutnya. Jadi jawabannya adalah D. Mudah ya teman-teman. Soal berikutnya, tetap dijaga semangatnya ya. Ah, Julie adalah seorang petugas kepolisian dan juga seorang ibu rumah tangga. Kemanapun Julie pergi, orang-orang di kotanya selalu menganggap dia seorang polisi. Hal ini menunjukkan bahwa status yang disandang oleh Julie merupakan apa. Nah, konsep yang harus teman-teman tahu, status itu merupakan posisi individu dalam sistem sosial yang hirarkis atau bertingkat. Dan sekaligus menentukan peranan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang terjadi pada Julie, ini adalah Julie itu termasuk ke dalam status utama atau master status. Jadi adalah status yang mendominasi yang lain. Sehingga menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi berdasarkan ilustrasi pada soal itu di atas termasuk master status. Kenapa? Karena status Julie sebagai polisi itu lebih diakui sama masyarakat dibandingkan status sosial lainnya Julie, yakni sebagai ibu rumah tangga. Jadi, status yang disandang Julie termasuk master sosial. Kalau jawaban yang A, B, dan D itu apa? Nah, kalau asignan status, ya teman-teman harus tahu. Asignan status itu diberikan karena kepercayaan masyarakat sekitar. Contohnya kepala suku, ketua adat, sesepuh. Nah, sedangkan asign status, ya itu adalah status sosial yang diperoleh seseorang itu melalui usaha atau perjuangan mereka sendiri. Nah, contohnya apa? Nah, prestasi, kekuasaan, jabatan mereka. Kemudian ada ascribid status. Nah, ini adalah jenis status yang dimiliki dan didapatkan sejak lahir oleh masing-masing anggota masyarakat. Misalnya, jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Ya, itu adalah ascribid status didapatkan sejak lahir atau ras. Nah, kalau yang E itu tidak ada dalam konsep status sosial. Highly status itu mah hanya bahasa Inggrisnya aja. Highly atau status yang tinggi. Nah, jadi poin yang E itu di... Jangan terkecoh oleh poin E, ya. Jadi, jawabannya adalah yang C. Master status. Oke, soal berikutnya. Sistem stratifikasi tertutup pada umumnya ditemukan pada masyarakat yang memiliki karakteristik apa? Oke, kita bahas pada poin soal ini membahas tentang konsep stratifikasi sosial tertutup. Nah, stratifikasi sosial ini yang harus teman-teman pahami, itu merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Nah, stratifikasi sosial tertutup itu sistem yang menutup kesempatan bagi anggotanya untuk melakukan perpindahan kedudukan atau mobilitas sosial, baik ke atas maupun ke bawah melalui pernyataan tersebut. Jadi, karakteristik stratifikasi sosial itu ada dua. Yang pertama, pada masyarakat stratifikasi sosial tertutup, anggota setiap strata sulit mengadakan yang namanya mobilitas vertikal naik. Begitu pula pada masyarakat yang punya strata atas, walaupun secara ekonomi kembali ke strata bawah, akan tetap mendapatkan kehormatan. Tipe stratifikasi ini terdapat dalam masyarakat yang menerapkan yang namanya sistem kasta, peodal, dan apartheid atau rasial. Kemudian yang kedua, dalam sistem stratifikasi tertutup, agar anggota tetap berada pada strata yang sama, diberlakukan yang namanya sistem perkawinan endogami, atau pernikahan endogami merupakan pernikahan yang membatasi pilihan pasangannya hanya pada satu kelompok itu sendiri. Nggak boleh menikah dengan kelompok di luar kelompok mereka. Untuk apa? Untuk mempertahankan strata atau status sosial mereka. Nah, jadi pada soal nomor 50 ini, jawabannya yang? Yang E. Kemudahan untuk berlangsungnya perkawinan endogami. Soal berikutnya, walaupun berasal dari keluarga petani miskin di desa terpencil, Badu berhasil lulus kuliah dari universitas ternama di Jakarta dan bekerja sebagai manajer di salah satu bank pemerintah. Konsep mobilitas sosial yang tepat untuk menggambarkan kasus ini adalah konsep mobilitas apa? Oke, sama-sama kita pahami, mobilitas sosial berdasarkan ruang lingkupnya itu terbagi menjadi dua. Mobilitas antargenerasi dan intragenerasi. Apa sih kalau antargenerasi? Kalau antargenerasi merupakan mobilitas sosial yang terjadi dalam dua generasi atau lebih. Jadi mobilitas ini mengacu pada adanya perbedaan status yang dicapai oleh seseorang dalam keluarga dari beberapa generasi. Misalnya, perubahan status anak dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalkan seorang anak, dia bekerja sebagai seorang pengusaha dan orang tuanya sebagai seorang buruh. Nah, itu disebut dengan mobilitas antargenerasi. Nah, kita lihat dalam ilustrasi soal tersebut, si Badu ini, dia berhasil menjadi seorang manajer di salah satu bank pemerintah. Sementara dia hanya berasal dari keluarga petani. Maka di situ terjadi yang namanya mobilitas antargenerasi. Dari keluarga Badu ke Badu. Nah, kalau intragenerasi seperti apa, Kak? Kalau intragenerasi itu mobilitas yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Misalnya, tadinya si Tarisa adalah seorang pengusaha. Tapi, kemudian dia bangkrut atau dipecat. Akhirnya dia hanya menjadi seorang buruh biasa. Kemudian, dia menjadi pengangguran. Nah, ini mobilitas yang terjadi adalah intragenerasi dalam satu generasi yang sama. Gitu ya, teman-teman. Jangan sampai terkecoh antara mobilitas antargenerasi dan intragenerasi. Jadi, jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Nomor 52. Berikut ini adalah tantangan dan ancaman yang muncul disebabkan oleh adanya keberagaman atau kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Kecuali apa? Oke, kita simak pembahasannya. Menurut JS Furnival, masyarakat majemuk itu apa? Masyarakat majemuk itu merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas maupun kelompok-kelompok yang secara budaya dan ekonomi itu terpisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya dalam kesatuan politik. Nah, jadi tantangan dan ancaman yang mungkin muncul disebabkan oleh adanya keberagaman atau kemajemukan dalam masyarakat Indonesia itu munculnya prasangka antarkelompok etnis yang berbeda. Kemudian, timbul persaingan dan kompetisi antarkelompok etnis yang berbeda. Kemudian, bisa terjadi dominasi politik dan ekonomi oleh salah satu kelompok masyarakat tertentu. Atau yang keempat, mungkin bisa terjadi praktik diskriminasi dalam hubungan antarkelompok sosial yang berbeda. Jadi, yang nggak termasuk ancaman dari adanya keberagaman atau kemajemukan dalam masyarakat Indonesia itu adalah apa? Akulturasi kebudayaan dari kelompok masyarakat yang berbeda. Jadi, jawabannya itu yang C. Akulturasi kebudayaan dari kelompok masyarakat yang berbeda. Karena itu merupakan salah satu hal yang positif ya. Akulturasi adanya peluburan dua budaya. Itu bagus. Bukan tantangan dan ancaman. Nomor 53. Hubungan antarkelompok buruh dan pengusaha Indonesia tidak selalu harmonis. Terkadang muncul konflik yang berujung pada tindakan kekerasan atau perusahaan. Konflik antar kaum buruh dan pengusaha ini dikategorikan sebagai konflik apa? Nah, tadi di soal sebelumnya kita sudah membahas ya kaum proletar dan kaum burjuis. Nah, di sini terlihat kaum buruh dan kaum pengusaha ini punya kedudukan atau tingkatan yang berbeda dalam lapisan masyarakat. Buruh itu berada di lapisan yang lebih rendah daripada pengusaha. Sehingga memungkinkan memicu yang namanya konflik vertikal. Jenis konflik vertikal itu adalah konflik yang terjadi antar anggota masyarakat yang punya tingkatan dan hirarki sosial yang berbeda. Dan biasanya yang memicu konflik antara buruh dengan pengusaha misalkan contohnya itu adalah tentang upah biasanya. Itu yang paling sering terjadi memicu konflik. Kenapa upah? Karena biasanya pengusaha ini memberikan upah yang menurut kaum buruh ini tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh mereka. Terjadi eksploitasi waktu dan tenaga para buruh di situ. Sehingga memicu terjadinya konflik. Para buruh meminta adanya kenaikan upah. Jadi jawabannya adalah yang A. Konflik vertikal. Oke, soal berikutnya. Tetap semangat ya. Nomor 54. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang datang dari dalam diri masyarakat itu sendiri apa? Nah ini termasuk ke dalam soal yang mudah ya. Jadi perubahan sosial yang terjadi dari dalam masyarakat yang disebabkan oleh masyarakatnya itu sendiri. Misalnya apa? Faktor yang terjadi dari dalam masyarakat adanya pertentangan dalam masyarakat. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Adanya konflik atau pertentangan di dalam masyarakat ya. Itu yang menyebabkan perubahan sosial. Yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Oke, soal berikutnya. Nah ini tipe soalnya berbeda ya teman-teman. Nomor 55. Upaya mengatasi atau menanggulangi anak jalanan tidak mudah dilakukan. Mereka senang di jalan karena mereka mendapatkan uang. Tim sosiologi bermaksud melakukan penelitian dengan teknik pengamatan terlibat atau partisipan observation. Pernyataan ini benar atau salah? Nah, pernyataan ini benar ya. Yang dilakukan oleh tim sosiologi itu sudah benar. Mereka melakukan teknik pengamatan terlibat, partisipan observation. Nah, kita lihat sebabnya. Partisipan observation itu merupakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif. Nah, benar atau enggak? Salah ya. Jadi, partisipan observation itu merupakan teknik pengumpulan data pendekatannya kualitatif. Bukan kuantitatif. Jadi, salah ya. Berarti pernyatannya benar, sebabnya, atau alasannya, salah. Jadi, yang C. Oke, soal berikutnya. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit Jiwa dikategorikan sebagai institusi total. Betul atau salah pernyataannya? Ya, kita amati. Betul ya pernyataannya. Memang lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit Jiwa itu dikategorikan sebagai institusi total. Kalau lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi total dalam kategori yang dibangun untuk orang-orang yang bisa mengancam masyarakat. Nah, sedangkan kalau Rumah Sakit Jiwa ini tergolong ke dalam institusi yang dibangun untuk merawat individu yang memang tidak mampu merawat diri mereka sendiri atau terkena gangguan jiwa. Nah, kita lihat sebabnya. Pada kedua lembaga, terjadi proses resosialisasi yang secara radikal mengubah perilaku seseorang melalui pengisolasian dari masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang terstandarisasi oleh aturan-aturan yang jelas dari pihak yang berkepentingan. Nah, sebab atau alasannya juga ini tepat. Nah, kenapa tepat? Pada institusi total memang terjadi proses resosialisasi artinya individu mendapatkan identitas yang baru. Nah, selain itu pada anggota institusi akan diatur secara ketat dan terprogram dengan memiliki tujuan apa? Untuk mengubah kepribadian agar sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, pernyataan dan alasan itu tepat. Maka jawabannya yang A. Oke, selanjutnya kita sama-sama perhatikan pernyataan tersebut ya. Pembedaan sosial atau diferensiasi sosial ini merupakan perwujudan pembagian sosial masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal sehingga tidak memunculkan tingkatan-tingkatan secara hirarkis. Nah, pernyatannya betul atau salah? Ini pernyataannya benar. Tingkatan-tingkatan secara hirarkis ini bisa dari lapisan atas dan lapisan bawah ya. Jadi, betul. Kemudian kita perhatikan sebabnya. Sebab diferensiasi sosial menyebabkan perbedaan peran-peran sosial di dalam masyarakat serta menyebabkan perbedaan dalam hal power, prestige, privilege. Nah, ini kira-kira benar nggak sebabnya? Ya, kita bahas nih sebabnya. Tidak tepat ya sebabnya ini. Diferensiasi sosial ini tidak memunculkan perbedaan peran-peran sosial. Kenapa? Karena tidak terdapat struktur sosial di dalamnya. Sehingga diferensiasi sosial ini hanya mengarah pada kondisi keberagaman sosial di masyarakat. Nah, terus juga diferensiasi sosial ini nggak menyebabkan perbedaan power, privilege, prestige. Ya, itu nggak. Tapi, diferensiasi sosial ini menyebabkan perbedaan fisik, sosial, maupun budaya. Seperti ras, suku, agama, profesi, dan gender. Ya, jadi power, prestige, dan privilege itu akibat dari stratifikasi sosial ya. Nah, bukan diferensiasi sosial. Maka sebabnya salah. Nah, jadi jawabannya yang C. Pernyataannya tepat dan alasannya salah. Oke, soal berikutnya dengan tipe soal yang berbeda ya. Nisa adalah seorang masiswi jurusan sosiologi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang mencintai musik hampir setiap hari. Nisa membaca majalah musik, belajar musik, belajar pengarang lagu, dan mencoba merekam lagu ciptaannya sendiri untuk dikutsertakan dalam kompetisi di radio. Perilaku Nisa menunjukkan bahwa apa nih, dari empat pernyataan kita pilih yang benar ya. Oke, kita bahas. Ilustrasi pada soal yang ada itu menunjukkan adanya bentuk kelompok sosial menurut beberapa ahli. Ada dua ahli. Yang pertama, menurut WG Samner, kelompok sosial itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu in-group. Nah, di mana kelompok sosial in-group itu para anggotanya saling simpati dan punya perasaan yang kuat satu dengan lainnya. Nah, pada kelompok in-group, suatu kelompok mendefinisikan dirinya sebagai anggota. Ada unsur kerjasama, persahabatan, keteraturan, dan kedamaian. Nah, misalnya ini kelompok mahasiswa sosiologi itu merupakan in-group bagi Nisa. Nah, kemudian yang kedua, kelompok out-group merupakan kelompok sosial yang ditandai dengan munculnya antipati, prasangka, atau antagonisme. Adanya unsur kebencian, permusuhan, peperangan, atau perampokan. Ya, jadi, kelompok sosiologi, mahasiswa sosiologi ini bukan merupakan out-group bagi Nisa ya, karena tidak memberikan hal-hal tersebut. Kemudian, menurut Robert Camerton, kelompok sosial itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, membership group. Nah, kelompok sosial, di mana seseorang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut, itu membership group. Kemudian, yang kedua, reference group. Kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, ini contohnya, kalau dari kasusnya Nisa, kelompok pemusik itu merupakan reference group bagi Nisa. Dari situ, Nisa belajar musik dari majalah, dari musisi yang ada. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat ya, di soal pernyataan yang benar, itu nomor dua, kelompok mahasiswa sosiologi merupakan in-group bagi Nisa. Dan yang nomor, empat kelompok pemusik merupakan reference group bagi Nisa. Jadi, jawabannya yang C. Soal nomor lima, sembilan. Sebagai sebuah institusi pendidikan, universitas menghasilkan ulusan yang mampu mengemukakan pendapat, mandiri, dapat bekerjasama, dan menguasai keterampilan-keterampilan bermasyarakat dan lainnya. Hal ini searah dengan tujuan lembaga pendidikan yang tercakup dalam apa. Oke, lembaga pendidikan itu adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk bisa mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, lembaga pendidikan itu punya nilai dan tujuan pendidikan. Apa? Yakni, mampu menghasilkan ulusan yang mampu mengumukakan pendapat, mandiri, dapat bekerjasama, dan menguasai keterampilan-keterampilan bermasyarakat dan kemampuan lainnya. Nah, berarti ada pada pernyataan yang mana? Ada pada nilai pendidikan dan ada pada tujuan pendidikan. Jadi, satu dan tiga. Oke, ya? Oke, soal terakhir di nomor 60, sindikat pencurian ikan di laut Indonesia, perdagangan narkoba, pencurian kendaraan bermotor merupakan tindakan apa? Oke, kita perhatikan satu persatu pernyatanya. Nah, penyimpangan yang juga merupakan kejahatan di poin satu. Ini termasuk ke dalam pernyataan yang benar ya, karena tindakan yang dilakukan itu merupakan penyimpangan yang juga adalah kejahatan. Nah, yang kedua, kejahatan yang bukan penyimpangan. Salah ya? Ini kejahatan dan yang jelas penyimpangan yang terjadi pada individu orang yang melakukan perdagangan narkoba, pencurian kendaraan bermotor, hingga pencurian ikan di laut ya. Nah, kemudian yang ketiga, pelanggaran hukum positif yang berlaku. Betul ya, tindakan yang dilakukan di atas, pada ilustrasi soal di atas, itu adalah pelanggaran pada hukum positif yang berlaku. Ya, nggak boleh menggunakan narkoba, nggak boleh mencuri. Adanya pelanggaran yang dilakukan pada hukum positif yang berlaku. Kemudian yang keempat, penyimpangan sosial yang bukan kejahatan. Sudah sangat jelas ya, perilaku-perilaku di atas itu adalah penyimpangan sosial yang juga kejahatan. Ya, bisa merugikan orang lain ya. Nggak boleh. Oke, berarti yang betul adalah satu dan tiga. Maka jawabannya adalah B. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.